Oknum tidak bertanggung jawab menggunakan nama perusahaan alat kesehatan Gogomol untuk meraup keuntungan pribadi. Modus operandi yang digunakan tersangka adalah dengan menggunakan nomor telepon call center Gogomol yang mirip, lalu memperjual belikan alat kesehatan dokter laser kepada beberapa customer. Oknum tidak bertanggung jawab menggunakan nama perusahaan alat kesehatan Gogomol untuk meraup keuntungan pribadi. Setelah menerima laporan dari sejumlah pelanggan, Gogomol langsung bergerak cepat untuk melaporkan kasus penipuan tersebut ke Polda Metro Jaya. Alhasil, atas penanganan cepat dari Gogomol dengan pihak kepolisian siber Polda Metro Jaya, dua orang tersangka berhasil ditangkap. Dua orang berinisial AS dan AB ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penipuan melalui media elektronik dengan menggunakan nama Gogomol dan menjual alat kesehatan dokter laser yang diperjual belikan dengan harga yang jauh berbeda dari harga aslinya. Modus operandi yang digunakan tersangka adalah dengan menggunakan nomor telepon call center Gogomol yang mirip lalu memperjual belikan alat kesehatan dokter laser kepada beberapa customer. Alih-alih menerima alat kesehatan dokter laser setelah melakukan pembayaran, customer Gogomol dirugikan dengan oknum tersebut dengan tidak menerima barang yang sudah dibeli. Kita gercep langsung kita gerak cepat, kita bikin laporan ke Polda Metro Jaya, ke Krimsus, tim SIPCYBER. Lalu sama tim CYBER langsung dilakukan penyelidikan, penyelidikan kita udah tim CYBER langsung dapat dua nama tersangka yang kita duga. Terus kemudian tim CYBER langsung memburu mereka. Jadi begitu masuk penyelidikan, tim SIPCYBER langsung dapat satu ada di Banten, Tangerang, kemudian satu lagi ada di Jambi. Dan keduanya saat ini Alhamdulillah sudah ditahan. Atas perbuatan mereka ini, mereka diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan melalui media elektronik. Dimana para kedua tersangka ini diancam dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat 1 dan Pasal 35 Ayat 1 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai media elektronik. Jadi dengan perbuatan dua tersangka ini, mereka berdua diancam dengan pidana paling lama 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rut Dio, Adin Nenggeroho, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.